Intro Salah satu media Inggris TVTD soroti pemanggilan Alkan Bagat ke skuad timnas U23 Indonesia. Manajemen Ipsikton sudah memberikan lampu hijau kepada Alkan Bagat untuk memperkuat Garuda Muda. Seperti yang diketahui, Alkan Bagat jadi salah satu dari 27 nama yang dipanggil Sintayong untuk melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2024. Alkan Bagat bukan satu-satunya pemain timnas U23 Indonesia yang bermain di klub luar negeri. Ada empat nama pemain Garuda Muda yang saat ini memperkuat klub luar negeri. Pemanggilan Alkan Bagat tersebut menuai reaksi dari media Inggris yaitu TVTD. Seperti yang diketahui, ini jadi pengalaman perdana pemain belastoran Inggris dan Indonesia tersebut bersama Garuda Muda. Sebelumnya pemain kelahiran kota Bangkok tersebut sudah bermain bersama timnas U19 Indonesia dan timnas Indonesia Senior. Alkan Bagat sudah melakoni 16 kaps bersama timnas Indonesia Senior. TVTD menyebut bahwa pemanggilan Alkan Bagat berawal dari ambisi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Tentu jawab pertama yang harus dilalui adalah dengan menembus putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Back tengah blues Alkan Bagat dipanggil ke skuad timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024 di bulan September, tulis TVTD. Bagat 20 tahun sebelumnya telah mencatatkan 16 kaps dan mencatat 2 gol bersama timnas Indonesia. Tetapi kali ini dia dimasukkan dalam skuad U23 saat Indonesia berupaya lolos ke putaran final Piala Asia 2024 di Qatar. Kemudian berpotensi ke Olimpiade di Paris dengan tiga besar di Piala Asia U23 2024 bakal lolos ke Perancis 2024. Lanjutnya, meski kabar cedera menerpa Alkan Bagat, sang pemain tetap dipastikan bakal memperkuat Garuda Muda. Sampai detik ini, sampai sore ini tadi saya cek, tidak ada kabar apa-apa soal Alkan Bagat dan belum ada konfirmasi. Ujar Sumarji Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.